Alhamdulillah, hari ini saya mau seperti tamu saya tadi privat di Aeon Mall Jadi dipelajarin kenapa hajatnya lemot Semua saya pelajarin kenapa hajatnya lemot Gak tahunya hajatnya yang bikin lemot cuma satu Jadi Tuhan kecil Gak boleh Kalau bapak dan ibu coba ingat-ingat Pernah gak jadi Tuhan kecil? Nah pernah ke suami atau suami ke istri Atau istri ke anak Atau bapak ke karyawan Apa sih contohnya Tuhan kecil? Banyak Kira-kira udah? Bisa mengkira-kira belum pernah jadi Tuhan kecil? Ibu atau bapak? Belum? Belum? Jangan Jadi Tuhan kecil itu seperti gini pak Kalau mama gak kerja Kamu gak mungkin sekolah sayang Kalau ngandelin dari papa Enggak cukup Nah itu jadi Tuhan kecil Buat para istri Nah Suami juga begitu Kalau aja gue gak ngobjek Kita gak bisa hidup seperti ini Ya gak boleh Walaupun bapak ngobjek Kalau Allah gak ridohin Juga gak jadi juga Iya kan? Nah mau saya Biar Allahnya ridoh Apa yang ibu perbuat Dan apa yang bapak udah perbuat Biar Allah tuh ridoh Bisa gak ibu bantu saya Atau bapak bantu saya Menerima dulu Takdirnya Allah Takdirnya Allah Apa sih? Ya yang sekarang ini nih Nih sekarang Utang belum lunas Iya maksudnya Terima dulu Itu kan memang hobi kita Ngetang Jangan dihilangin tuh hobi Tetap aja Iya maksudnya Itu kan Udah terjadi Semua yang udah terjadi Walaupun Itu memang gak disukain Atau belum disukain Itu pastilah udah seizin Allah Kan udah terjadi Kecuali belum Nah mau saya Bisa gak bapak dan ibu Bantu saya Terima dulu nih Takdirnya Allah Supaya bapak dan ibu Cepat diangkat nih Sama Allah Nah diganti Dengan terkabul Amin Sekarang gimana Mau diangkat Kesulitannya sama Allah Diganti sama terkabul Orang dan bapak dan ibu Selalu nyesel Coba Kalau dulu gue gak minjem Gak begini Dari kali jadinya Nah gak boleh Dulu waktu kita minjem kan Dia senang Gembira Oh digas Nah Bisa gak bapak dan ibu Bantu saya Nerima dulu Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Atau takdir Tuhan Kondisi yang sekarang ini Perusahaan yang tadinya 15 Tinggal 2 Jangan diseselin Wah ini gara-gara si ini nih Kalau aja dia gak nakal Mungkin perusahaan saya masih 15 nih Ah bapak gak boleh ngomong begitu Jadi bapak perusahaannya 15 Sekarang tinggal 2 Jangan disalahin tuh orang-orang itu Yang disalahin siapa dong Ji Saya Pak Haji Dwi Kok disalahin Kan saya tiap malam berdoa buat bapak Biar perusahaannya habis Karena kalau gak habis kan gak datang kemari Jadi yang disalahin saya aja pak Jadi karyawan jangan disalahin Emang saya tiap malam berdoa buat bapak Biar perusahaannya habis Sisain 2 ya Allah sisain 2 Kok 2 Sesuai dengan titik-titik Yang ada di dalam celana Jadi Mana ketawanya Jadi maksud saya Kita ini suka nyalahin Gara-gara direktur lah Gak bisa megang perusahaan Gara-gara inilah Jangan Gak ada kata gara-gara Tidak ada kata gara-gara Semua ini udah seizin Allah Herannya tadi yang datang Sebagian pulang Toh cukup juga Itu sampai ujung penuh Toh ujung itu penuh Coba kalau tadi gak sebagian pulang Iya kan Jadi gak ada istilah Besok pun ada Kenapa saya sampai malam Karena kita tadi privat Dari jam 7 pagi di Starbucks Sentul Sampai jam 10 Jam 10 kita di Aeon Mall Nah dari jam 10 sampai jam 11 Jam 11 kita cut Pindah ke Starbucks Bogor Sampai jam 3 Jam 3 lanjut lagi di Aeon Mall Sampai jam 10 Jam 10 Kita lanjut lagi tadi di Luar Di Bubur Kuang Tung Baru selesai Mau saya Dari sekian privat Itu cuma satu tuh Seperti itu semua Apa tuh Jadi Tuhan kecil Nah bisa gak Bapak dan Ibu Karena pernah jadi Tuhan kecil Nanti sampai rumah Pengakuan dosa sama Allah Allah Ampuni saya Kesulitan saya hari ini Atau hutang saya hari ini Atau aset saya mau dilelang hari ini Atau rumah saya mau disita hari ini Itu bukan masalah Tapi ini anugrah Hikmahnya dengan anugrah Rumah mau dilelang Utang belum lunas Pinjol telepon terus Telah mendekatkan saya kepada Allah Saya jadi rajin ibadah Saya jadi rajin berdoa Saya jadi rajin bersedekah Kalau saja pinjol tidak ngejar-ngejar saya Mungkin doa dan ibadah saya Tidak sedekat ini Terima kasih Allah Terima kasih Nah begitu Namanya Apa ya namanya Bahwa ini adalah anugrah Hikmahnya dengan anugrah pinjol Saya jadi makin deket sama Allah Saya jadi rajin bangun jam 00 Saya jadi rajin senyum Saya jadi rajin tahajud Saya jadi rajin mandi malam Saya jadi rajin baca Quran Kalau saja saya tidak kelilit pinjol Atau KTA Mungkin ibadah saya tidak sedekat ini Nah nanti Allahnya takjub Ini kan enggak Kita malam-malam nangis di sajadah Nangis yang atas Kencing yang bawah Bikin ngabisin karpet saja Janganlah Jadi maunya saya Gimana caranya Bapak dan Ibu Melihat ini Bukan masalah Emang kenapa sih Pak Haji Kalau ini lihat masalah Nanti ucapan adalah doa Nanti jadi masalah Lagi Tapi kalau ini Bapak lihat Bahwa ini memang Subhanallah Jadi kita makin deket sama Allah Wow Allahnya takjub Akhirnya Kita dikasih Jalan Dan Solusi Iya harus ya Oke Jadi Bapak nyambung ya Kalau yang kedua Kan Bapak sudah tahu ya Ada tamunya RDA Yang utangnya lunas Karena Nangis sub indo by broth3rmax